poin yang sempat putus kemarin. Mungkin dari tipe data saja ini. Teman-teman, jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah bergabung, mungkin sudah sedikit mengetahui mengapa kita menggunakan Python untuk data science, dan apa itu Python, siapa yang menciptakannya, dan lain sebagainya. Mungkin kita masuk ke basic dari Python-nya. Oke, untuk basic dari Python yang teman-teman perlu ketahui adalah bahwa di Python ini sama seperti bahasa pemograman lain yang pasti juga mempunyai tipe data. Jadi, tipe data ini adalah jenis data yang kita gunakan di dalam program. Nah, ini penting untuk mengetahui tipe data apa saja yang kita gunakan. untuk dalam suatu program yang sedang kita buat. Nah, secara umum tipe data bawaan pada Python ini terbagi menjadi beberapa nanti yang saya sebutkan. Dan nanti kita akan bahas secara satu bersatu. Yang pertama adalah numbers, string, boolean, dictionary, list, tuple, dan set. Oke, jadi meskipun Python ini sudah memudahkan kita untuk menggunakan tipe datanya itu tipe data yang fleksibel. Jadi, artinya tipe data pada Python ini akan secara otomatis mengikuti value dari variable yang kita tentukan. Nah, namun dalam beberapa kasus, kita perlu mengetahui tipe dan karakteristik dari data apa yang kita gunakan. Oke, next. Kita pertama akan membahas tipe data number atau numerik. Nah, tipe data numerik ini pada Python dibagi menjadi tiga bagian, yaitu integer, bot, dan kompleks. Seperti pada contoh, saya beri contoh disini bahwa saya mempunyai variable A dengan nilainya 7 yang berarti bahwa tipe data dari variable A ini merupakan integer. Selanjutnya ada variable B dengan nilai 7,5 yang berarti tipe datanya float, dan ada variable C dengan value-nya 2 plus 5J yang berarti tipe datanya kompleks. Nah, terdapat bilangan imajinir dan kompleks pada tipe data numerik Python ini karena Python juga banyak digunakan oleh matematikawan. Seperti itu. Nah, untuk mengecek tipe data pada Python ini bisa dilakukan dengan menggunakan cara menuliskan kode type dalam kurung nama variable-nya. Selanjutnya ada tipe data strings. Jadi, string ini merupakan urutan dari karakter unicode. Nah, string ini dideklarasikan dengan petik tunggal atau petik danda. Tapi yang perlu digaris bahwa di sini adalah bahwa jika teman-teman membuka string dengan petik tunggal, maka teman-teman harus menutup stringnya dengan petik tunggal juga. Begitu juga dengan petik danda. Jadi, intinya harus konsisten antara penutup, atau pembuka string dengan penutupnya. Oke, untuk kasus stringnya melebihi dari satu baris, teman-teman bisa menggunakan tiga tanda petik tunggal ataupun danda. Di sini seperti contoh, jika saya print tipe data dari variable S ini, maka output yang keluar adalah kelas str yang menandakan bahwa tipe data variable string ini adalah, tipe data dari variable S ini adalah string. Nah, pada string ini kita juga bisa melakukan slicing operator. Jadi, kita bisa memilih beberapa element ataupun element dalam range tertentu pada value string. Di sini saya beri contoh bahwa saya akan mengambil index pada string, saya akan mengambil index pada string S di karakter dengan index ke tiga. Namanya output yang keluar adalah A. Oke, maaf. Ini gambarnya sempat sudah gerak. Oke, lanjut. Saya ulang. Jadi, jika saya mempunyai, contohnya saya mempunyai variable S, variable string S dengan value-nya karakter bertuliskan data science. Nah, jika kita ingin mengakses atau mengambil element dari string ini berdasarkan indexnya, kita bisa menuliskan dengan cara tuliskan variable stringnya, kurung siku, index ke berapa. Ini saya kasih contoh bahwa saya akan mengambil index ketiga, maka yang keluar adalah karakter A. Seperti yang tadi bilang juga, kita bisa mengambil element pada index range tertentu. Secara penulisannya adalah kita tuliskan dulu variable stringnya, lalu kita akan mengambil index mulai dari index ke berapa sampai index ke berapa. Di sini saya beri contoh bahwa saya akan mengambil index ke 5 sampai index ke 11. Jadi, index terakhirnya, index ke-nya ini itu 12-1, jadi 11. Ataupun output yang keluar adalah karakter science. Nah, karena dalam string ini, dia satu string ini bersifat mutable. Artinya satu string ini mungkin berubah, namun elemennya ini immutable. Elemennya nggak mungkin berubah. Jadi, di sini saya beri contoh bahwa saya akan mengupdate, saya mau mengupdate variable string S ini pada index ke 4 dengan element Z. Maka saya akan mendapatkan error. karena yang tadi saya bilang bahwa element dari string ini bersifat immutable. Jadi, nggak bisa berubah. Oke, next. di matematikan. Nah, ini fungsinya sama dengan gerbang logika pada matematik. Di sini saya beri contoh bahwa saya mempunyai variable A dengan PLN-nya itu suatu kondisi di mana 10 lebih besar daripada 9. Maka jika saya print A ini akan keluar nilai yang kita dapat adalah true. Bisa juga langsung di set seperti saya punya variable B dan saya langsung set menjadi tiba data boolean false, bernilai false. Oke, pada python juga terdapat suatu fungsi yang disebut boolean. Jadi, fungsi ini dapat mengubah nilai boolean apabila nilai tersebut dapat direpresentasikan sebagai nilai kebenaran atau truth values. Saya beri contoh juga di sini. Awalnya saya mempunyai variable A yang value-nya itu string dengan tulisan karakter hello. Apabila saya masukkan ke dalam fungsi boolean, dia akan berubah menjadi tipe datanya boolean. Begitu juga dengan contoh kedua yaitu pada variable B yang tipe datanya integer 10. Next, selanjutnya masuk ke tipe data list. Jadi list ini adalah jenis kumpulan data terurut atau order sequence. Nah, ini disimpan di dalam satu variable. Jadi, jika teman-teman perhatikan bahwa sebelum kita membahas di sini, pada tipe data sebelumnya itu satu variable hanya menyimpan satu value. Nah, untuk list ini dia bisa menyimpan beberapa nilai. Dan di list ini didefinisikan dengan kurung siku, di mana tiap elemennya itu dipisahkan dengan koma. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian juga sempat dengar istilah list ini adalah array-nya dari Python. Nah, itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah juga. Karena list dan array ini ada perbedaan dan ada persamaan. Nah, untuk persamaan ini, list ini memang cara kerjanya itu sama dengan array. yaitu indexing itu. Jadi, list sama array ini sama-sama tipe data yang order sequence. Tapi bedanya adalah di list ini kita bisa menyimpan lebih dari satu tipe data. Di sini saya beri contoh bahwa saya punya variable list A, di mana tipe datanya itu yang pertama, tipe data elemen indeks ke 0 ini tipe datanya string, kedua, indeks pertama ini indeks pertama, tipe datanya integer, indeks kedua tipe datanya float, dan seterusnya. Jadi, intinya di sini punya bisa menampung tipe data yang berbeda. sedangkan array hanya bisa menampung satu tipe data. Nah, pada Python ini juga mengenal istilah slicing operator. Jadi, slicing operator ini adalah kita dapat mengekstraksi sebuah element atau item pada beberapa item, ataupun pada satu item, ataupun beberapa item dalam range tertentu. seperti string tadi. Jadi, kita bisa melakukan memilih item berdasarkan indeksnya. Jadi, untuk teman-teman yang baru belajar programming, mungkin bisa saya beritahu bahwa indeks ini dimulai dari angka 0. Ini saya beri contoh bahwa saya punya variable list B, di mana elemennya itu ada 1, 4, 6, dan sekian. untuk melakukan indexing sama seperti string tadi, pertama kita tuliskan dulu variable list-nya, lalu kurung siku, dalam kurung siku itu adalah index-nya. Kita mau ekstrak indeks ke berapa. Ini saya coba beri contoh, saya akan mengekstrak indeks ke 0, maka output yang keluar adalah indeks pada elemen, elemen pada indeks ke 0, yaitu 1. padahal kita juga bisa melakukan indeks mulai dari min 1. Jadi, artinya di sini min 1 adalah kita akan mengambil indeks dari yang paling terakhir. kalau di contoh saya akan mengambil indeks ke min 1, yaitu yang keluar adalah body. Jadi, indeks min 1 itu mengambil elemen pada kurutan terakhir dalam list. dan seterusnya gitu ya. Jadi, kalau min 2 ya ke danti, min 3, ke 7, dan seterusnya. Sama seperti string kita juga bisa melakukan indexing dengan range tertentu. Secara penulisannya sama juga. Pertama kita tuliskan variable list-nya, lalu kita akan mengambil indeks dari indeks ke berapa sampai indeks ke berapa. Nah, untuk indeks awal indeks yang kita, awal indeksnya kita tulis, awal indeksnya tidak kita tulis nih. Itu berarti Python menganggapnya bahwa kita akan mengambil data mulai dari yang terawal. Begitu juga ke indeks terakhir, indeks ke tidak ditulis, maka kita akan mengambil indeks sampai indeks terakhir. kita juga bisa melakukan step pada tipe data di sini. Jadi, disini saya beri contoh bahwa saya punya variable display, yang saya akan ambil adalah indeks pertama sampai indeks ke 5 dengan step-nya 2. Maka output yang didapat adalah 4 dan 8. Next. Elemen dalam list ini bisa kita tambahkan, diubah, ataupun dihapus. Jadi, dalam list ini kita juga bisa mengetahui berapa banyak elemen yang terdapat dalam suatu list dengan menggunakan fungsi learn. Cara penulisannya adalah learn dalam kurung variable list-nya. Selanjutnya, saya beri contoh bahwa saya akan mengupdate atau mengubah elemen pada list. Nah, berbeda dengan string tadi ya. Kalau kita lihat string tadi kan, dia tidak bisa dirubah karena elemen itu bersifat immutable. Sedangkan di sini bisa. Caranya adalah indeks keberapa yang pengen kita ubah sama dengan apa kita ingin ubah dengan value apa. Seperti contoh di sini saya akan mengubah variable list A pada indeks pertama menjadi nilainya 2. Maka yang tadinya pada list A ini indeks pertama bernilai 3, sekarang menjadi 2. Selanjutnya, kita bisa menambahkan, kita bisa menggunakan 2 cara untuk menambahkan elemen pada list. Cara yang pertama menggunakan fungsi append, dan cara yang kedua menggunakan fungsi insert. Oke, untuk menggunakan fungsi append ini, cara penulisannya adalah sama variable list-nya apa, .event, lalu item apa yang ingin kita tambahkan. Untuk penambahan melalui cara fungsi append ini, item yang ditambahkan akan berada pada indeks terakhir dari list. Nah, sedangkan ketika kita ingin memilih, kita akan memasukkan atau menambahkan indeks, akan menambahkan value apa pada indeks keberapa, itu bisa menggunakan fungsi insert. Cara penulisannya adalah tuliskan variable list-nya .insert, pada indeks keberapa kita ingin taruh value-nya, dan koma value-nya. Selanjutnya, untuk menghapus admin pada list, kita bisa menggunakan tiga cara. Yang pertama, menggunakan perintah bell, itu cara penulisannya adalah bell variable list-nya apa, lalu indeks keberapa yang ingin kita hapus. Disini saya akan menghapus indeks terakhir, yaitu empat. Nah, cara kedua, kita bisa menggunakan fungsi remove. Nah, untuk fungsi remove ini yang kita tuliskan adalah value-nya, bukan indeks-nya lagi. Jadi, cara penulisannya adalah variable list-nya apa, .remove, dalam kurung nama item-nya. Cara tiga, kita bisa menggunakan fungsi pop. Jadi, fungsi pop ini bukan hanya sekedar delete, dia mengeluarkan suatu nilai dari list. cara penulisannya, variable list-nya apa, .pop, lalu indeks, sorry, lalu item keberapa. Indeks keberapa yang ingin kita hapus. Jadi, seperti yang saya bilang, si pop ini lebih dari sekedar delete, dia lebih ke arah mengeluarkan suatu element dari sebuah list. Nah, elemen yang dikeluarkan ini bisa kita tampung lagi ke dalam sebuah variable baru. Kita masuk ke tipe data tupel. Jadi, tupel adalah jenis data dari list yang tidak dapat ditambah, diubah, maupun dihapus elemennya. Oke, umumnya tupel ini digunakan untuk data yang bersifat sekali tulis. Jadi, tupel ini dieksekusinya lebih cepat daripada list. Oke, mungkin teman-teman bisa sesuaikan aja cipa datanya. Jadi, kan tupel ini sama dengan list, bedanya. Bedanya hanya tupel tidak bisa ditambah, diubah, maupun dihapus elemennya. Tapi keuntungannya adalah tupel ini bisa dieksekusi lebih cepat dari list. Jadi, di sini saya coba beri contoh bahwa saya mempunyai cipa data tupel dengan variabelnya warna. Dan warna ini menyimpan elemen merah, kuning, hijau, dan biru. Sama sub-release, kita bisa menemukan operator slicing. Di mana contoh di sini saya akan mengambil elemen pada index 0 di variabel tupel warna. Apa yang keluar adalah merah, dan seterusnya. Nah, karena tupel ini tidak bisa diubah, ditambah, maupun dihapus elemennya. Jadi, di sini saya coba beri contoh bahwa saya akan mengupdate variabel tupel warna pada index ke 1 dengan value-nya jingga. Maka saya akan mendapatkan error. Bahwa tupel ini tupel object does not support item assignment. Jadi, emang tupel tidak bisa ditambah maupun dihapus elemennya. Tupel ini didefinisikan dengan ini ya. Kalau tadi kan list dengan kurung siku. Kalau tupel ini dengan kurung biasa. Dan elemennya itu dipisahkan dengan koma juga, tiap elemennya. Oke, masuk ke tiba dataset. Jadi, set adalah kumpulan item yang bersifat unik dan tanpa urutan. Jadi, dia unordered sequence. Nah, pada set ini kita dapat melakukan union, intersection, sekaligus otomatis melakukan penghapusan data duplikat. Nah, set ini dapat menjalankan operasi matematika dalam teori simpunan. Saya beri contoh bahwa di sini saya mempunyai variable list bulat yang elemennya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika diperhatikan di sini bahwa ada beberapa elemen yang sama. Kita bisa menjadikan, mengkonversi tipe data list ini menjadi tipe data set. Secara penulisannya adalah, tampung dalam sebuah variable, di sini saya menggunakan nama variable himpunan, sama dengan set, lalu dalam kurung variable listnya apa. Jika dilihat di sini yang tadinya kita punya suatu variable bertipe data list, sekarang menjadi tipe data set, dengan tidak ada lagi elemen yang sama. Tipe data set ini didefinisikan dengan kurung kurawal, dan tiap elemennya juga dipisahkan dengan koma. Oke, seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa tipe data set ini dapat menjalankan operasi matematik dalam teori himpunan. Saya beri contoh di sini, saya mempunyai 2 variable set. Yang pertama ada variable set ganjil dengan elemennya 1, 3, 5, dan seterusnya. Kedua tipe data set genap. Saya akan melakukan intersection pada, saya akan melakukan intersection, union, dan difference pada kedua tipe data set ini. Dulu variable ini. Secara penulisannya adalah, variable set yang pertama, dot intersection dalam kurung variable set yang kedua. Maka output yang didapat adalah 10 intersection dari kedua set tersebut. Oke, next. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan ataupun menghapus elemen pada tipe data set ini. Itu cara pertama, untuk menghapusnya kita menggunakan remove juga sama fungsi remove. Cara penulisannya juga sama dengan penghapusan elemen pada list. Yaitu variable setnya apa, dot remove, lalu pada index ke berapa. Oh sorry, pada, apa elemen yang ingin kita hapus. Value nya. yang kedua. yang kedua, untuk menambahkan elemen pada tipe data set ini bisa menggunakan fungsi add juga. Jadi, cara penulisannya adalah variable setnya, dot, add, lalu item yang ingin kita tambahkan. Nah, karena bersifat unorder sequence seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi, setiap elemen yang ditambahkan ini akan berada di awal dari set. Set dari set. Selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan proses slicing ya. Kan disini set ini kan unorder sequence. Jadi, dia sebenarnya gak bisa melakukan proses slicing. Disini saya coba melakukan proses slicing, dimana saya akan menampilkan variable ganjil, variable set ganjil pada elemen ke satu. Maka yang saya dapat adalah error. Karena disini dituliskan bahwa set object does not support indexing. Lanjut ke tipe data dictionary. Dictionary ini merupakan kumpulan item atau value, dimana masing-masing item memiliki key. Dictionary ini bersifat unorder sequence juga. Jadi, jika pada tipe data sebelumnya kita mengakses menggunakan index. Sedangkan pada Dictionary ini kita mengakses menggunakan key-nya. Jadi, masing-masing elemen mempunyai suatu key. Jadi, kita harus tahu key-nya apa untuk mengakses value dari key tersebut. Oke. Dictionary ini didefinisikan dengan kurung kerawal juga. Dimana tiap elemen-nya dipisahkan dengan koma. Nah, tiap key dan value-nya itu dipisahkan dengan titik 2. Jadi, cara penulisannya key-nya apa, titik 2, value-nya apa, koma, elemen selanjutnya key-nya apa, titik 2, value-nya apa. Di sini juga kita bisa bervariasi untuk tipe data dari key-nya. Di sini saya beri contoh bahwa saya, tipe data key pertama saya adalah coaching. untuk elemen selanjutnya yang berarti string-nya. Nah, untuk elemen selanjutnya key saya punya value 2 yang berarti integer. Jadi, bisa tipe data apa saja, gak masalah untuk key-nya. di sini saya beri contoh untuk error juga, dimana maksud dari error di sini, maksud dari saya adalah saya ingin menampilkan yang saya dapat adalah error. Karena si cipet dictionary ini membacanya bahwa saya akan mengakses variable dictionary dide ini dengan key-nya 1, sementara key 1 ini gak ada. Nah, inilah pentingnya gimana teman-teman harus mengetahui tipe data dan karakteristik serta cara penggunaannya. Mas Alfie, mohon maaf. Ini slide-nya freeze. Mungkin bisa di-stop dulu, kemudian di-stop lagi slide-nya. Oke. Sampai mana ya slide-nya? Saya sudah sampai dictionary sih, Pak. Oh, dictionary ya yang ini. Oh ya, sesuai ya berarti. Oke. Oke, sesuai ya. Ya, coba di-stop lagi mungkin tadi sempat nge-freeze. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Sampai menunggu Mas Alfie sedikit. Mohon maaf Mas Alfie, saya ingatkan lagi Bapak Ibu untuk tidak spam di chat ya. Jadi, absennya nanti Panitia akan kirimkan semua untuk YouTube maupun bisa tampil. Jadi, fokus saja untuk materi ya. Oke, silahkan Mas Alfie sudah muncul kembali. Ini dictionary ya slide-nya. Baik, jadi tidak... Oke, baik. Mas sudah terlihat? Ya, aman. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya output. Nah, ini sebenarnya hanya sesuatu yang nantinya akan kita tampilkan di layar. Jadi, ini di next saja. Lanjutnya masuk ke karakter dan string. Jadi, kita bisa membuat... Jadi, ada beberapa cara untuk membuat karakter ini menjadi kapital ataupun huruf kecil. Oke, ini cara pertama ada dot upper. Jadi, membuat seluruh karakter dalam string ini menjadi kapital. Di sini saya beri contoh bahwa saya mempunyai variable. A dengan value-nya karakter hello world. Dengan huruf kapitalnya dan huruf kecilnya yang bercampur ya. Di sini saya coba untuk menjadikan hello world ini menjadi huruf kapital semua. Dengan menggunakan fungsi upper. Caranya, tuliskan variablenya dot upper kurung buah kurung putuh. Begitu juga dengan lower. Lower ini fungsinya untuk merubah string menjadi huruf kecil semua. Contohnya sama juga. Cara penulisannya. Tuliskan variablenya dulu dot lower tutup kurung buah kurung putuh. Nah, ada beberapa cara juga untuk mengecek karakter pada string. Yang terakhir ada is alpha. Itu dia akan mengembalikan nilai true jika string hanya berisi huruf dan tidak kosong. Selanjutnya ada is al num. Itu akan mengembalikan nilai true jika string hanya berisi huruf atau angka dan tidak kosong. Is decimal ketiga string hanya berisi angka dan tidak kosong. Dan is space ini ketiga string hanya berisi spasi, tag, newline, dan lain sebagainya. Untuk mengecek dalam string ini apakah huruf kapital semua atau tidak bisa juga menggunakan is lower atau is upper. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya metode yang digunakan untuk mengecek karakter pada string ini. Misalnya seperti is title, apakah string ini merupakan format judul, start with, end with, join, split, dan sebagainya. Jadi mungkin disini saya hanya menjelaskan beberapa metode yang ada. Ada perbatasan waktu juga. Tapi untuk pengetahuan teman-teman lebih jauh lagi teman-teman bisa explore sendiri tentang metode pengecekan karakter ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini biasanya berguna pada saat preprocessing data. Jadi mungkin juga sih. Oke, next. Tadi kan kita sudah mengetahui kipodata list itu seperti apa. Nah disini kita coba untuk mengoperasikan operasi apa aja sih yang bisa dilakukan pada kipodata list ini. Yang pertama, yang tadi sudah disebutkan juga, kita bisa mengetahui berapa banyak elemen dalam list ini menggunakan fungsi learn. Kita bisa mengoperasikan list menjadi tipe dataset juga. Lalu selanjutnya kita bisa menggabungkan dan mereplikasi tipe data list ini. Jadi untuk menggabungkan caranya disini saya beri contoh bahwa saya mempunyai variable, dua variable dengan tipe data list, dua-duanya. Di mana saya akan menggabungkan kedua list ini menjadi satu list. Caranya adalah dengan menggunakan operator tambah. Nah untuk replikasi dengan cara menggunakan operator bintang atau operator kali. Nah next. Nah untuk mengetahui sebuah nilai ini atau objek dalam list ini ada atau tidak, kita bisa menggunakan print in atau not in. Di sini saya beri contoh bahwa saya mempunyai variable hewan di mana dalam hewan ini elemen-elemennya ada kucing, burung, dan anjing. Saya ingin mengetik apakah elemen kucing terdapat dalam hewan itu bisa dituliskan dengan cara elemennya apa in nama variable listnya. Karena kucing ini ada dalam hewan maka dia akan mengeluarkan output true. Lalu memberikan nilai kepada lebih dari satu variable juga bisa dari list ini. Contohnya lagi saya mempunyai variable list hewan, masih list hewan dengan kucing, burung, dan ular. Nah di sini saya akan mengambil masing-masing dari elemen dari list. Dari variable list ini dan saya akan menampung ke dalam elemen baru. Itu bisa juga kita tuliskan dengan cara berapa banyak elemen pada list lalu masing-masing akan menampung variable, dalam variable. yang perlu diperhatikan adalah variable ini jumlahnya harus sama dengan elemen pada listnya. Karena kalau nggak sama, dia akan mengeluarkan error. Nah list juga dapat diurutkan dengan metode sort. Yang perlu digarisbawahi juga bahwa metode sort ini akan mengurutkan list yang hanya memiliki angka saja atau huruf saja. Jadi kalau angka, metode sort ini dimulai dari yang terkecil, sedangkan huruf dari abjadnya. Untuk list yang mempunyai elemen keduanya ini, untuk list yang mempunyai tipe data berupa angka atau integer dan lain sebagainya dan string ini nggak bisa diurutkan. dan mengeluarkan error. Kita lanjut, di Python juga ada jenis operator matematik dan string. Sama yaitu operator matematik itu dengan tambah, kurang dengan strip, perkalian dengan bintang, angkat dengan bintangnya dua kali, pembagian dengan slice, dan modulo atau sisa bagi dengan persen. Nah untuk perbandingan juga sama dengan matematik, kurang dari simbolnya seperti itu. Lebih dari simbolnya juga seperti itu dan sama dengan. Nah untuk sama dengan, kita di Python menggunakan sama dengan dua kali, sama dengan, sama dengan. Sedangkan untuk tidak sama dengan, penulisannya adalah standard seru sama dengan. Yang berarti bahwa tidak sama dengan. Masuk ke percabangan, yang pertama kita akan membahas if. Nah sama seperti bahasa pemeragaman lainnya, Python juga tentu memiliki statement percabangan yaitu. Di Python, expression diletakkan setelah if. Jadi keputusan ditentukan berdasarkan nilai kebenaran dari ekspresi tersebut. Di sini saya beri contoh, dilihat dari polkatnya. Di sini terdapat dua block statement, di mana jika kondisi true statement yang dieksekusi apa, jika kondisinya false statement yang dieksekusi apa. Nah Python punya cara tersendiri ini dalam menuliskan block program seperti ini. Jadi bahasa lain mungkin yang dari, misal kita menggunakan bahasa japa atau C++, mungkin menggunakan kurun perawal. Nah sedangkan Python ini menggunakan titik dua. Dengan statement setelah if-nya ini ditambahkan indentasi. bisa tab ataupun spasi dua, dua kali atau empat kali. Ini saya beri contoh bahwa saya mempunyai variable nilai dengan value-nya itu 80 integer. Saya berikan suatu kondisi, jika nilai ini lebih besar dari 80, maka dia akan mengeksekusi kode pada block, block kode pada si if ini, dalam if. Jadi jika nilainya tidak terpenuhi, maka tidak ada yang dieksekusi. Nah kita juga bisa menambahkan statement else, yang dapat kita pembinasikan dengan if statement. Jadi else ini akan dieksekusi ketika sudah tidak ada lagi kondisi yang terpenuhi. Mungkin saya beri contoh disini bahwa saya mempunyai variable nilai dengan value-nya 70 integer. Saya beri suatu kondisi di mana nilai lebih besar sama dengan 80. Maka jika kondisinya benar, dia akan mengeksekusi kode print sama lulus. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi statement dari si else. Jadi itu fungsi else. Selanjutnya, masuk ke percabangan bertingkat. Jadi percabangan bertingkat ini kita menggunakan if. Mungkin kalau di bahasa pemeranguan lain, else if ya. Jadi kalau di Python ini penulisannya elif. Elif ini merupakan if bertingkat pada Python. Jadi jika sebelumnya if ini kita hanya mempunyai satu kondisi. Nah di elif ini kita mempunyai, bisa memberikan banyak kondisi. Jadi seperti flowchart yang ada di layar. Ada beberapa kondisi. Jika kondisinya benar, maka dia akan mengeksekusi statement apa. Jika kondisinya salah, dia akan mengeksek ke kondisi yang lain. Dan jika kondisi yang lain ini masih salah, dia akan mengeksek ke kondisi yang sebelumnya. Sesudahnya sampai berada di statement else. Contoh disini saya akan mempunyai nilai. Dimana nilai variable nilai ini punya value 90 integer. Saya beri kondisi dimana nilai ini lebih besar dari sama dengan 60 dan nilai ini kurang dari 70. Jika syarat ini terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi kode print grade C. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek ke kondisi selanjutnya. Dimana nilai ini lebih besar dari sama dengan 70 dan nilai kurang dari 80, maka dia akan mengeksekusi print grade B. Jika masih salah juga, dia akan melihat kondisi selanjutnya sampai ada suatu kondisi yang terpenuhi. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi statement else. Lanjut ke perulangan core. Jadi sama halnya ya, dengan bahasa pembangunan lain tentunya Python juga mempunyai perulangan core. Namun perulangan core ini pada Python sedikit istimewa gitu. Jadi perulangan core ini tidak hanya perulangan dengan jumlah terbatas, melainkan lebih ke fungsi yang dapat melakukan perulangan pada setiap jenis variable yang merupakan variable tipe data order sequence, seperti list, string, tuple, dan lain sebagainya. Jadi disini saya beri contoh bahwa saya mempunyai variable tipe data string dengan nama char, yang failnya itu karakter tertuliskan bisa .ai. Saya akan meluping semua karakter dari, semua elemen dari variable string ini, dengan cara menuliskan for i in char, yang berarti bahwa saya akan meluping sebanyak elemen yang terdapat pada variable char. Outputnya bisa dilihat disini bisa bisa.ai. Sama juga seperti string, kita bisa meluping elemen pada variable list. Saya beri contoh juga disini bahwa saya mempunyai variable list bernama hewan dengan elemennya ada kucing, burung, dan ular. Saya akan meluping semua elemen pada variable hewan ini, penulisan code-nya sama juga, to for i in nama variable list-nya. For i ini akan meluping sebanyak elemen yang terdapat dalam list. atau kita bisa juga menggunakan indexing perulangannya by index dengan cara memanfaatkan fungsi learn. Jadi for i ini akan diulang sampai elemen, sebanyak elemen dalam list juga, cuman berdasarkan index-nya. Lanjut ke perulangan while. Jadi while dikenal sebagai istilahnya infinite loop. Artinya perulangan dalam while ini tidak akan berhenti selama kondusinya terpenuhi. Jika dilihat floor chart-nya sebenarnya sama juga dengan for, cuman bedanya disini kita bisa, perulangan while ini bisa menjadi infinite loop. Oke gimana caranya? Nanti saya beri contoh disini. Saya mempunyai variable count dimana count ini bernilai 0, saya lakukan looping dengan while, dimana kondisinya jika count ini kurang dari 5, dia akan mengeksekusi print bilangan ke iterasinya berapa. Lalu saya increment variable count ini dengan plus 1. Setiap looping, setiap iterasi dia akan menambah nilai si count ini plus 1. Sampai kondisi tidak terpenuhi, maka looping akan berhenti. Nah apa jadinya jika saya pada code increment ini saya hapus? Nah ini berarti bahwa nilai dari count ini akan tetap 0, dan kondisi pada while ini tidak akan terpenuhi. Jadi dia akan terus menurutkan looping tanpa berhenti. Makanya disebut infinite loop. Jadi bedanya for ini kan kalau tadi for secara otomatis increment, sedangkan while ini tidak. Dia looping berdasarkan kondisi. Ini masuk ke fungsi. Jadi fungsi adalah block code yang terorganisasi dengan baik sehingga dapat digunakan kembali atau istilahnya reusable. Nah fungsi didefinisikan dengan keyword dev diikuti dengan nama fungsinya, dan parameter apa yang dituliskan di dalam kurung. Nah parameter ini bisa lebih dari satu ya. Bisa banyak parameternya. Jadi fungsi berhenti ketika dia terdapat statement return atau expressionnya dan mengembalikan expression tersebut kepada si pemanggilnya. Sebenarnya beberapa fungsi telah disediakan default dari python. Seperti yang tadi kita gunakan fungsi print, fungsi pen dan lain sebagainya. Itu termasuk fungsi juga. Nah kita bisa membuat fungsi kita sendiri. Disini saya beri contoh bahwa saya akan membuat fungsi dengan nama welcome. Dengan parameternya nama. Jika fungsi dipanggil dia akan menjalankan mengeksekusi perintah atau code selamat datang plus nama yang kita tulis pada parameter. Dan akan mengembalikan nilai tersebut ke dalam kepada pemanggilnya. Selanjutnya kita panggil, kita tampung ke dalam variable result, kita panggil fungsinya. Dan saya beri parameter budi. Maka dia akan mengeluarkan output selamat datang budi. Nah budi ini parameter yang kita tulis. Oke lanjut ke modul. Jadi modul python ini adalah berkas text ber-extensi.py yang berisikan code python yang dapat dipanggil dan digunakan kembali. Nah untuk memanggil modul atau library ini bisa menggunakan perintah import. Jadi caranya import nama modul atau library-nya. Kita juga bisa mengaliaskan library tersebut untuk dengan tujuan untuk memudahkan kita saat melakukan program atau membuat program dengan fungsi S. kalau di sini saya ada, saya beri contoh bahwa kita meng ada code yang bertuliskan from OS, import listir. Ini artinya si listir ini berada pada direktori OS. Gitu. Ini bisa juga teman-teman buat modul sendiri. Dan cara panggilnya pun sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus pada data science-nya. di sini kasus pertama adalah visualisasi data. data set yang kita gunakan adalah data COVID-19 atau COVID-19. Saya ambil datanya ini pada, saya download datanya sekitar bulan Maret. Jadi mungkin datanya ini nggak akurat ya. Tapi yang poinnya di sini adalah saya akan menunjukkan bagaimana cara memvisualisasi data dengan menggunakan Python. Oke, pertama saya menggunakan Google Collect di sini. Nah, untuk teman-teman sekalian belajar saja. Untuk yang mau menggunakan Google Collect, jadi data set ini kita simpan dalam Google Drive. Nah, untuk dapat mengakses datanya ke dalam Google Collect, kita harus menghubungkan Google Collect dan Google Drive. Jadi caranya dengan menuliskan perintah ini from Google Collect, import drive, drive.mount, lalu dalam kurung content, slice drive. Selanjutnya kita import semua library yang dibutuhkan. di sini saya import nampai, saya aliaskan sebagai NP, pandas saya aliaskan sebagai PD, dan makotlib saya aliaskan sebagai PLT untuk visualisasinya nanti. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membaca data setnya. Jadi membaca data set ini kita menggunakan library pandas. Di pandas perubahkan library Python yang digunakan untuk analisis data. salah satu fitur yang ada pada pandas adalah fitur data frame. Jadi data frame adalah data yang terdiri dari baris dan kolom. Cara bacanya adalah, cara untuk membaca data set adalah kita tampung dalam satu variable, di sini saya menggunakan variable dengan nama data set. Lalu saya tulis library-nya yang tadi saya aliaskan, pandas sebagai PD.read.csv. karena kebetulan data set yang kita gunakan formatnya itu CSV. Tuliskan directory-nya sampai ke file dari data setnya. Nah, untuk mengecek apakah data set kita berhasil terbaca atau enggak, kita bisa menggunakan fungsi .head. Jadi kalau data set kita terbaca, dia akan menampilkan 5 data teratas dari data set kita. Tadinya berarti di sini data set kita sudah kita tampung ke dalam variable data setnya. Jadi teman-teman enggak bingung lagi nih. Kita bisa juga data set mengecek baris dan kolom dari data set dengan menggunakan shift. Ini berarti bahwa kita mempunyai 10.350 baris dengan 8 kolom. Kita juga bisa mengetahui info yang terdapat dalam data set kita, diantaranya ada info kolom, nama kolomnya apa, lalu ada juga tipe datanya apa aja, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita harus mengecek juga nih apakah data set kita terdapat missing value atau enggak. Karena kalau terdapat missing value kan ini berarti menjadi data yang noise ya, atau terdapat gangguan pada data tersebut. Nah, ini kita harus proses juga terhadap missing value ini. Ada beberapa cara memproses missing value-nya. Nah, mungkin teman-teman bisa explore sendiri nanti karena terbatasan waktu juga. Di sini kebetulan data yang kita gunakan adalah data yang kita gunakan tidak terdapat missing value. Jadi bisa langsung di next aja. Dataset.isnol ini bisa juga digunakan untuk menampilkan sel-sel yang mengintek sel-sel yang kosong. Jadi kalau ada sel yang kosong, dia akan bertuliskan true. Kita juga bisa mendeskripsikan data set kita. Di sini ada pun deskripsinya ada count-nya, min-nya, min atau maksimalnya, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam case-nya. Sama seperti di awal tadi, di awal kita harus membaca data set-nya. Lalu cek apakah data set tersebut berhasil terbaca atau tidak dengan fungsi blockhead. Selanjutnya saya akan di sini saya akan menambahkan satu kolom. Gimana kan sebelumnya kolom ini tidak ada ya. Jadi yang ada itu hanya kolom konfirmasi, edge, dan recover. Saya ingin menambahkan satu kolom yaitu masih terinfeksi. Gimana nilai dari masih terinfeksi ini didapat dari nilai dari konfirmasi, dikurang nilai kematian, dikurang nilai recover. Nah, dalam data set kita juga terdapat pada kolom country atau origin ini terdapat dua value mainline Cina dan Cina. Di sini saya mencoba untuk menyatukan keduanya. Di mainline Cina saya replace menjadi Cina. Jadi tidak ada lagi mainline Cina ya. Kita satukan karena sama-sama Cina. Masuk ke tahap preprocessing. Tidak kelihatan lahirnya. Oke, masuk ke tahap preprocessing. Di sini saya di data set kita terdapat satu kasus pada kolom provinsi di mana kasus tersebut terjadi di kapal Diamond Princess. Di sini saya pisahkan. Jadi data set yang terjadi pada Diamond Princess saya tampuk ke dalam variable shift. Lalu yang tidak, jadi pada data set ini saya hanya mau kasus, semua kasus kecuali kasus pada Diamond Princess shift ini. Saya tampuk ke dalam variable data set. Untuk Cina, yang terjadi, kasus yang terjadi pada negara Cina, saya tampuk sendiri data setnya ke dalam variable Cina. Dan yang selain Cina, saya tampuk juga ke dalam variable row. Nah, ini sebenarnya preprocessing ini tergantung dari case teman-teman aja ya. Teman-teman bebas preprocessing seperti apa. Sesuaikan aja dengan apa yang teman-teman mau visualisasikan. Selanjutnya saya... Selanjutnya di sini... Saya tampung data set dengan tanggal terakhir dari data set. Di sini juga, dan di selain Cina juga. Di sini saya coba gabungkan dari data set yang udah ini, data set terakhir, tanggal terakhir ini. Saya konfokkan berdasarkan negaranya, yaitu yang terkonfirmasi, yang mati, yang sembuh, dan yang masih terinfeksi di jumlah, dan di reset indeksnya. Masuk ke kasus terbanyak di setiap negara. Di sini saya ingin mengetahui negara mana sih yang mempunyai kasus terbanyak. Di sini saya panggil data setnya, data set, negara terbanyak, kasus terbanyak adalah Cina. Maksudnya lihat. Di sini, kasus terbanyak adalah Cina. Dan di... Beri warna merah untuk kasus terbanyak. Masuk ke jumlah kasus terakhir pada data. Jadi jumlah kasus pada tanggal terakhir. Di sini maksudnya. Sama saya pilih data setnya, lalu saya kelompokkan berdasarkan tanggalnya. Di sini tanggalnya berarti tanggal terakhir. Karena di sini saya melakukan ascending atau discending. Ascending ini saya beri nilai false. Saya jumlah setiap kolom. Kolom konfirmasi saya jumlah. Kolom kematian, kolom sembuh, kolom masih terinfeksi saya jumlah semua. Dan mengampilkan pada kolom pertama aja. Pada baris pertama aja. Di sini saya dapat insight bahwa yang terkonfirmasi ada sekitar sekian, kematian sekian, recover sekian, dan seterusnya. Ada juga kasus negara tanpa kasus pulih. Atau tanpa kasus sembuh. Di sini saya pilih juga data set yang sudah saya preprocessing tadi. Itu data set dengan tanggal terakhir. Di mana jika nilai pada kolom recover bernilai 0, saya tampung ke dalam variable 10. Lalu saya jangkutan masing-masing kolomnya. Ini saya pilih kolom negara, konfirmasi, kematian, dan sembuhnya. Saya sorting dengan sorting di scanning. Lalu saya akan mendapatkan insight bahwa negara dengan kasus konfirmasi terbanyak dan kasus recovernya mall ini ada pada negara Belanda. Dan seterusnya. Ada teman-teman maaf ya karena terbatas waktu juga jadi agak cepat. Lalu masuk ke case-kasus dari tiap negara. Di sini kita import library baru untuk grafiknya. Ada library yang digunakan ada plot9 di semua library-nya, plot.ly.express, dan volume. Ini saya tampilkan. Nah di sini kita bisa memilih nih dari library plot9.express ini ada berapa banyak, beberapa macam grafik. Mungkin nanti akan ditampilkan ya satu persatu. Tapi nggak semua sih. Ini saya coba memilih grafik menggunakan grafik bar. Dimana data set yang saya pilih adalah full let's group atau data set kasus terakhir di negara dan yang terkonfirmasi. Lalu saya sorting dengan scanning. Dimana Y-nya saya set menjadi terkonfirmasi dan X-nya ini adalah negaranya. Dan color-nya ini berdasarkan negaranya. Doki-nya saya set sebagai true dan lain sebagainya. Lalu kita show. Misalnya saya mendapatkan insect sebuah grafik bar. Sebenarnya dari grafik bar ini kita bisa mengetahui kasus yang terkonfirmasi. Nah di sini kita bisa melakukan beberapa operasi pada grafik. Misalnya seperti menghilangkan grafik pada beberapa negara. Lalu kita jika tidak dekat ada suatu informasi yang muncul juga dan lain sebagainya. Sama untuk kasus yang kematian. Bedanya di sini kita yang kita pilih tadi kasus terkonfirmasi. Ada kolom konfirmasi, sekarang ada kolom kematian. Yang lainnya kasus perharinya. Sama kita pilih dulu dataset yang sudah kita preprocessing. Jadi sini memilih dataset yang disimpan di variable dataset. Lalu saya kelompokkan berdasarkan negara dan tanggalnya. Saya jumlahkan semua kolom konfirmasi, semua kolom date dan semua kolom recover. Reset index-nya. Terus saya tampilkan lagi menggunakan grafik bar juga. Misalnya ada beberapa parameter, nanti teman-teman lihat aja dokumentasinya. Lalu saya akan mendapatkan sebuah dataset. Kasus atau tanggalnya. Atau perharinya. Di sini bisa kita lihat bahwa negara paling banyak ya. Pada saat itu di Cina. Semakin di sini negara lain juga semakin banyak ya. Jadi intesat yang kita dapat tuh bener-bener bagus banget. Lalu ada jumlah pemulihan dan kematian sepanjang waktu. Jadi ada kasus sembuh dan kasus kematian. Selamat. Di sini kita pilih juga dataset yang kita mau tampilkan. Saya kelompokkan berdasarkan tanggalnya. Lalu saya jumlah. Nah ini untuk penambahan aja sih ketika pointer kita berada pada region tertentu dalam grafik. Ini akan menampilkan informasi ini. Jika kita lihat grafiknya. Seperti ini. Kita mendapatkan informasi bahwa kasus kematian dari 100 kasus termofirmasi, kasus sembuh dari 100 kasus termofirmasi, dan kasus tersembuh dari 1 kasus kematian. Nah di sini lebih hebatnya lagi kita bisa menampilkan sebuah grafik kayak berbentuk mark gitu. Menggunakan library volume. Kita pilih grafiknya atau visualisasinya. Di sini visualisasi marknya. Lalu set lokasinya. Set beberapa parameter yang ada yang harus diisi pada visualisasi map ini. Oke di sini kita looping. Dari dataset. Full lights atau dataset kasus terakhir. Volume circle ini adalah yang ini nih. Volume circle. Jika kita klik dia akan menampilkan informasi ini. Jadi contoh di sini misalnya. Itu negara-negaraan Iran, provinsinya sekian, provinsinya sekian, dan lain sebagainya. Ini bisa di zoom juga. Jadi bisa dibilang dengan menggunakan python aja dan beberapa library, ini udah full-full banget untuk visualisasi data. Ini juga bisa mengampilkan dengan visualisasi coroplete ini. Di tiap visualisasi yang kita pilih pasti ada parameter yang harus diisi. Nah itu untuk parameter internet teman-teman bisa explore sendiri tergantung dari grafik apa atau visualisasi apa yang teman-teman gunakan. Itu ada sih di dokumentasi dari library-nya. Kita cek aja. Di sini saya mau mengampilkan negara dengan kasus terkonfirmasinya. Oke. Seperti itu ya. Ini juga ada kasus. Bisa mengampilkan buat chat channel per time. Jadi bisa kayak ada animasinya gitu. Saya di contoh. Nah. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa melakukan berbagai macam visualisasi yang bagus, yang sudah bagus, yang powerful, dengan hanya menggunakan python dan beberapa library aja. Kasus kedua, masuk ke machine learning. ini kita buat suatu model machine learning, yang kita gunakan nantinya data high risk. Ini saya bahas singkat tadi ya, karena waktunya juga sudah mau habis. ini saya bahas. Oke. 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 kita akan menggunakan describe dataset-nya untuk mengetahui karakteristik dari dataset kita, cek missing value-nya, cek apakah ada missing value, dan lain sebagainya. nah disini berguna nih yang tadi kita bahas, yaitu cara menghapus risk dengan menggunakan perintah pop. Sini juga ada pop. Sini kan kalau kita lihat di dataset kita ada column species. Nah, column species ini kita ingin menjadikan sebagai variable. Dari prediksi. Value yang kita keluarkan dari dataset kita simpan dalam variable y, dan x ini berarti tinggal fitur-fiturnya aja. Selanjutnya kita bagi dalam data trend dan data test, dimana kita set data test-nya ini 30% dan data trend-nya ini 70% dengan random set-nya 42. Ini model yang saya gunakan adalah satu model aja, decision tree. Ini teman-teman bisa lihat ya bahwa kita membuat model machine learning aja cuma 3 baris. Lalu kita import dari x column, lalu import modelnya apa, masukkan tampung ke dalam variable model, lalu kita training. Training fiturnya apa, terus labelnya apa. Sebenarnya kita melakukan prediksi pada model yang kita latih dengan data baru yaitu data uji atau data validasi yang kita tampung dalam variable x test tadi. di sini kita bisa lihat bahwa akurasi model kita itu 100% yang berarti sempurna ya. Untuk confusion matrix-nya pun tidak ada model yang salah mendebak antar kelasnya pada data. Kenapa begitu? Mungkin aja ada beberapa faktor, bisa jadi karena datanya bagus, ini proporsi pembagian datanya juga seimbang dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Mas Alpi, sangat menarik ya penjelasannya mengenai tutorial dari data science. Ya jadi sekilas review kita, apa namanya, untuk data science ini banyak yang perlu dipelajari, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk ke data science. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alpi, perlu belajar juga mengenai membaca data, kemudian preprocessing data, sedikit mengenai machine learning ya, dan tools-toolsnya misalkan seperti Python dan tools lainnya. Ya jadi Bapak Ibu, ini dari Panitia akan mengirimkan absennya sudah dikirimkan. Silahkan diisi untuk absennya, nanti Panitia akan close dalam waktu 5 menit dari sekarang, jadi silahkan diisi ya. Di YouTube juga mungkin tolong dibantu Panitia. Di YouTube boleh dikirimkan absennya. Ya untuk sesi kedua kita akan coba bahas mengenai implementasi dan juga studi kasus data science di Indonesia. Oke, Bapak Ibu jadi jangan di chat ya, di public chat, mohon di, nggak perlu chat, silahkan klik linknya saja. Saya ulangi, silahkan di klik linknya saja untuk absen. Nah jadi untuk absen ini bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kita akan berikan e-sertifikat dari IT 5G, Indonesian 5G Ecosystem, dan juga dari BISA AI. Nanti sertifikat ini akan kita berikan mungkin seminggu setelah acara, tanggal 20 Juni selesai. Jadi akan dikirimkan ke email masing-masing. Diharapkan Bapak Ibu mengisi profile di halaman BISA AI slash tampil dengan benar ya, nama, nomer telepon, email, dan sebagainya. Untuk keperluan nanti sertifikat. Oke, untuk pertanyaan kita akan akhirkan ya nanti. Jadi kita tidak membuka dulu sesi pertanyaan. Kita akan mulai lagi untuk sesi yang kedua. Nanti untuk source code-nya, itu source code-nya akan dibagikan di, apa namanya, nanti kita akan keluarkan video ya. Di sana akan kita keluarkan source code-nya. Nah jadi Bapak Ibu, kalau untuk materinya, mohon maaf Panitia BISA AI tidak memberikan. Untuk materi ulangannya bisa ditonton kembali di YouTube channel BISA AI. Ya seperti itu. Baik, untuk sesi yang kedua, kita akan mendengarkan dari Mas Rusnandi Fikri. Sudah siap? Ya, siap Pak. Bantu jadikan presenter. Oke, terima kasih Mas Alvi sudah berbagi mengenai tutorial data science ya. Nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman lainnya. Tetap di channel bisa tampil ya Mas Alvi. Oke, Mas Rusnandi sudah bisa share screen? Oke, sedikit informasi Bapak Ibu. Jadi pada hari ini adalah sesi pre-event-nya. Dari tadi banyak yang tanya juga informasi dari Panitia ke Instagram, ke Facebook, dan ke media sosial kita lainnya. Jadi hari ini adalah pre-event-nya. Biasanya basic untuk mengikuti nanti main event kita yang akan kehadiran tamu, yaitu Pak Ono Wepurgo. Ya, membahas mengenai bedah data science. Kemudian juga akan ada tamu lainnya yaitu Pak Ridwan Ilyas ya, YouTuber dan juga dosen FSG Unjani. Nah, pada hari ini kita ada dua narasumber ya. Mas Alvi tadi sudah menyampaikan mengenai tutorial data science. Mas Rusnandi bisa share screen? Sudah share screen ini harusnya. Kelihatan nggak? Belum, belum muncul. Bentar saya cek lagi. Ya, sambil menunggu ya, mungkin ada sedikit kenala teknis. Nah, jadi ini adalah pre-event-nya. Nanti main event-nya akan kita adakan pada tanggal 20 Juni 2020. Pastikan Bapak Ibu bergabung di Bisa Islas tampil. Nah, selain itu kita juga ada acara lainnya yang berkaitan dengan data science, kemudian artificial intelligence, dan bidang terkait lainnya. Sebagai contoh, nanti pada tanggal 18 Juni 2020, kita akan kedatangan data scientist dari data Nes, yaitu Mas Nabi Ibrahim Bawazir. Dan juga beliau merupakan the most linked in spotlight Indonesia 2019. Ya, yang paling banyak post-nya ataupun mungkin viewers-nya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada sesi lainnya terkait komputasional biologi, bioinformatik, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan Bapak Ibu mengakses sosial media kita, baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya. Karena informasinya biasanya hanya melalui dua media tadi. Ya, jadi, oke, sudah siap ya Mas Urusnadi. Ini slide-nya ya, si remodel ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai sesi yang kedua. Saya ingatkan kembali rules kita adalah tidak chat selama presentasi berlangsung, ya. Tidak spam. Nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Oke, silakan Mas Urusnadi dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selamat sore semua. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang data science. Nah, ini masih berkesinambungan juga dengan apa yang disampaikan Mas Alfie tadi. Di mana Mas Alfie menyampaikan materi dari basic programmingnya sampai dengan menyinggung sedikit tentang machine learning. Nah, saya di sini lebih menjelaskan kepada penerapan pada beberapa case yang akan saya bahas di sini. Jadi, di sini sebagai informasi juga, saya hanya mengambil sedikit case ataupun masih case dasar yang ada pada data science. Jadi, jangan hanya terpaku pada case yang saya bahas di sini, tapi juga teman-teman nantinya bisa mengembangkan case-case lainnya, karena masih sangat banyak case-case yang ada pada data science. Nah, pada perkembangannya data science saat ini mungkin seperti yang tadi sudah dibahas juga sama Mas Alfie, tapi topik terkini yang memang sekarang sedang banyak diperbincangkan adalah model COVID ya mungkin. Nah, di mana di sini kita mau sedikit membahas dari sisi data science-nya gitu. Nah, di sini di case yang pertama nanti saya akan di sini secara umum membahas dua case intinya. Di mana nanti informasi-informasi pengetahuan yang mungkin dibutuhkan sama teman-teman akan saya sampaikan lebih lanjut. Pertama di sini ada pemodelan. Pemodelan ini untuk mengetahui atau memprediksi suatu jumlah. Entah itu jumlah orang yang terkena COVID, orang yang sembuh, orang yang meninggal, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan ini bersifat prediksi ya. Jadi, berdasarkan asumsi. Seperti yang kita ketahui di data science itu dengan pendekatan machine learning ataupun deep learning, biasanya berbasis kepada tiga tipe. Satu, supervised learning. Dua, unsupervised learning. Tiga, reinforcement learning. Nah, yang paling banyak dibahas mungkin menurut saya supervised dan unsupervised. Nah, nanti di sini akan saya bahas kedua hal atau kedua tipe tersebut. Yang dimana di sini yang akan pertama saya bahas itu tentang supervised learning. Jadi, supervised learning adalah kita memprediksi ke suatu nilai dari data yang kita punya. Itu bisa bersifat klasifikasi ataupun regresi. Nah, yang nantinya juga mungkin selain dari pendekatan regresi, itu bisa dari pendekatan forecasting-forecasting yang lainnya. Tergantung data yang kita punya. Nah, di sini ada suatu metode yang mungkin sekarang sedang cukup terkenal ya di Indonesia. Dan juga metode yang banyak juga sekarang dikembangkan. Yaitu model epidemic dari suatu penyakit. Jadi, sebenarnya model epidemic ini sudah berkembang sudah sedikit lama. Tapi, memang ini masih terus dikembangkan tergantung pada kes penyakit yang ada. Jadi, sebelumnya mungkin ada penyakit, entah aduman berdarah, volera, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimodelkan secara matematis. Nah, di sini saya mengambil model yang paling dasar, yang paling digunakan adalah model SEAR namanya. yang memiliki singkatan yaitu suspect infected sama remove atau recovery. Nah, bagaimana cara kerja model ini dan bagaimana prediksi ke depannya, itu tergantung pada asumsi yang kita gunakan dan juga data yang kita gunakan dari penyakit apa misalnya. Nah, untuk di sini secara umum bagannya SEAR itu seperti ini. Ada S, I, R di mana ini adalah bisa dibilang juga suatu alur di mana semua, kalau ini saya dalam case COVID ya, misalkan semua manusia itu pada dasarnya suspect atau orang yang rentan terkena suatu penyakit. Nah, kalau dia terkena penyakit tersebut dan sudah dinyatakan positif, misalnya pada saat ini gitu kok positif terkena COVID, dia akan masuk ke I. Jadi, SDR ini mungkin sebagai informasi namanya kompartemen. Jadi, di sini ada tiga kompartemen. Sebenarnya, jika seorang terkena penyakit itu masuk ke kompartemen I, tapi sebelum dia kena penyakit itu dia safe, walaupun dia sehat ya, tapi secara asumsi ini kita semua rentan terkena penyakit. Makanya masuk pertama itu di kompartemen suspect. Kemudian setelah I di sini, kalau di sini saya case-nya adalah R, yaitu recovery atau dia sembuh dan memiliki kekebalan atau imuniti terhadap penyakit tersebut. Jadi, asumsi yang saya bangun di awal ini mungkin saya hanya membatasi pada semua orang masuk ke suspect, terus kalau orang-orang yang sudah terkena penyakit atau terdeteksi positif terkena penyakit masuk ke I atau infected, kemudian setelah dia terkenanya, dia sembuh. Kemudian dia nggak sakit lagi. Itu asumsi dari saya. Jadi, kalau misalkan nanti dia bisa sakit lagi atau balik lagi ke I, nah itu akan beda lagi perhitungannya. Makanya asumsinya di sini saya baca sih. Karena ini hanya sedikit penyampaian dasar aja untuk teman-teman bahwa data science ini luas. Jadi, bisa ke berbagai beda. Nah, di mana di sini ada parameter beta dan gamma. Di mana beta ini adalah laju dari S ke I. Berarti di sini laju dari orang yang belum sakit ke orang yang terkena penyakit. Atau bisa disebut juga dengan transmission gap. Atau laju transmisi. Jadi, seperti apa sih lajunya misalkan dari orang yang sakit dan nggak kayak gitu. dilambangkan dengan parameter B, kemudian parameter gamma itu dari sakit ke sembuh. Parameter gamma lajunya seperti apa ya. Misalkan tentunya kalau gamma yang semakin tinggi berarti proses kesembuhan itu semakin cepat. Nah, ini juga parameternya bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan asumsi teman-teman. Nah, di sini saya tuliskan juga keterangannya. S adalah mereka yang rentan tapi belum terinfeksi penyakit ini. I adalah mereka yang terkena atau terinfeksi penyakit. Dan R adalah individu-individu yang pulih. Nah, secara matematis dari tiap kompartemen itu kita nyatakan dia ke dalam bentuk persamaan diferensial. Jadi, karena kita memperhatikan atau menganalisis penyakitnya itu dari waktu ke waktu. Misalkan dalam hal ini saya analisis dalam hari ke hari. Maka di sini T itu kan waktu, T itu pasti dalam hari. Nah, mungkin kalau misalkan penelitian yang mungkin per bulan atau per minggu itu terserah aja. Berarti waktu T itu berbeda-beda bisa. Tergantung apa yang kita set di awal. Nah, di sini saya perhari di mana untuk mengetahui laju perubahan pada S atau spek. Kan jadi kalau misalkan orang yang... Mungkin kita bisa lihat deh di kenyataannya sekarang orang yang sakit itu kan bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Yang sembuh juga bisa bertambah, kayak gitu. Nah, itu berarti dari hari ke hari itu ada lajunya. Nah, perubahan lajunya dihitung dengan menggunakan persamaan diferensial. Atau kalau secara matematis di sini mungkin bentuknya adalah turunan parsial. Jadi kita punya S diturunkan terhadap T. I juga diturunkan terhadap T. R juga diturunkan terhadap T. Jadi masing-masing kompartemen ini diturunkan terhadap waktu. Karena lajunya per waktu. Nah, di sini turunan S terhadap waktunya adalah min parameter beta dikali I dikali S per N. Nah, ini ada yang menuliskan per N, ada yang enggak. Nah, ini tergantung sama teman-teman. Tergantung kepada teman-teman. Ini hanya pengskalaan. Jadi kalau misalkan per N, nanti hasilnya itu adalah proporsi. Misalnya yang terkena penyakit, oh cuma 1% dari populasi. Misalkan kita ambil populasinya Indonesia, oh cuma 1% dari populasi Indonesia yang kena. Nah, kalau enggak pakai N, berarti itu udah langsung jumlah orangnya. Bedanya cuma itu. Kemudian di sini artinya apa? Beta dikali I dikali S. Berarti untuk laju perubahan orang yang rentan terhadap penyakit atau S atau suspek. Nah, di sini laju perubahannya adalah parameter beta dikali I dikali S. Artinya, laju perubahan ini dipengaruhi oleh kontak antara suspek dan infected. Nah, seperti yang kita tahu, itu juga berdasarkan asumsi COVID juga ya. Jadi, orang yang sehat bisa terkena penyakit jika ditularkan oleh yang sakit atau yang infected. Berarti di situ ada kontak rate atau terjadi kontak antara I dan S. Nah, karena di sini kita definisikan sebagai berikut. Nah, yang I, laju perubahannya yaitu beta dikali I dikali S dikurang gamma I. Nah, kita lihat lagi ke atas. Kenapa bisa dikurang gamma I? Jadi, kita lihat panahnya untuk masuk ke I itu dia ada input dari S dan beta. Nah, di mana dia berinteraksi dengan I. Jadi, beta dikali S dikali I sebagai input ke S. kemudian outputnya, ini panah keluar dari S itu parameternya gamma. Nah, jadi I itu atau infected orang-orang yang terkena penyakit, laju perubahannya dipengaruhi oleh banyaknya interaksi atau kontak antara suspect dan infected dikalikan dengan parameter beta dikurang dengan laju kesembuhannya. Kayak gitu. Jadi, kalau semakin banyak orang yang kontak antara orang biasa dan orang yang terkena penyakit, otomatis yang I akan semakin banyak. Ya, itu arti dari kejabaran rubus ini. Secara deskripsi umumnya. Nah, yang I akan semakin berkurang jika gamma I-nya semakin besar. Artinya apa? Akan semakin berkurang jika laju pertumbuhannya itu semakin besar. Eh, laju penyembuhannya itu semakin besar. Pertumbuhan kesembuhannya itu semakin besar. Jadi, kalau makin banyak yang sembuh, dia otomatis statusnya bukan lagi infected dong. Dia udah recovery. Kayak gitu. Nah, di sini makanya si I itu dipengaruhi oleh dua hal tersebut. Banyaknya orang yang terkontak antara S dan I. Dan juga seberapa besar laju kesembuhannya. Kayak gitu. Nah, kalau yang kompartemen R, bisa kita lihat di bawah. Laju pertumbuhannya itu, dia hanya dipengaruhi dengan laju kesembuhan. Jadi, banyaknya orang yang sembuh itu ya memang tergantung kata laju kesembuhan yang ada pada kasus kita. Nah, ini masih sangat simple case-nya. Makanya di sini juga mungkin saya nggak banyak tuh materinya. Cuma membahas dua macam kasus saja dengan asumsi yang tadi saya jelaskan di depan. Pertama, saya import library-nya dulu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat library yang digunakan. Sebenarnya teman-teman bisa scratch codingan dari awal. Banyak juga saya lihat. Mungkin contoh-contoh orang yang udah ngerjain coding yang scratch dari awal. Yang cuma pakai library data. Ataupun mungkin teman-teman bisa memakai ini. Saya cuma import numpy dan matplotlib untuk perhitungan dan visualisasinya. Nah, untuk secara spesifik modelingnya, itu saya gunakan scipy.integrate import ode int. Nah, ode ini nanti untuk kita modeling sear-nya. Nah, gimana caranya? Ini cara yang simple ya. Sekali lagi saya gunakan. Jadi, N-nya itu saya set 10 juta. Karena ini cuma sekedar jadi contoh ya, bukan jadi suatu riset. Ini saya set aja mungkin N ini adalah populasi orangnya. Misalkan kemarin sih saya sempat-sempat lihat nyari-nyari populasi di Jakarta. Mungkin ya di Jakarta tuh berapa gitu kan. Nah, dari beberapa web yang saya lihat sih ada di sekitar angka ini. Jadi, kita anggap saja populasi di Jakarta misalnya ya itu adalah 10 juta. Kemudian I0 dan R0 adalah yang kena di awal itu ada berapa orang yang kena penyakit. Di awal banget. Terus yang sembuh itu berapa orang. Nah, kalau misalkan saya lihat di beberapa sumber media online yang merekap data aprian pasien Covid. Itu di awal kalau nggak salah di bulan April ya kalau nggak salah. Itu pertama kali yang terhitung itu yang kena adalah 2 orang. Dan yang sembuh itu masih 0. Ini di awal. Jadi, kita set parameter awal itu adalah I0-nya 2, R0-nya 2. Atau yang terkena pertama itu 2 orang. Yang sembuh pertama itu masih 0. Kemudian, kita definisikan S0 sama dengan N dikurang I dikurang R. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, suspectable itu adalah orang yang rentan terkena penyakit. Jadi, rumusan di sini adalah semua populasi dikurangin aja yang main sakit dan yang sembuh. Nah, itu adalah orang yang masih rentan. Kemudian, mungkin kalau sampai sini masih logika dasar aja ya tentang asumsi yang ada pada kasus ini. Kemudian, kita set parameter beta dan gamma-nya. Nah, salah satu hal yang sangat-sangat penting pada pemodelan ini selain adalah arsitektur model dan juga perumusan asumsinya, yaitu yang gak kalah penting adalah parameternya. Jadi, bagaimana kita men-set up parameter agar hasil yang diperoleh itu semakin mendekati keakuratan kayak gitu. Nah, di sini banyak banget cara untuk menghitung parameter atau mengestimasi parameter. Bisa menggunakan pendekatan-pendekatan matematis maupun statistik. Misalkan bisa menggunakan list square dan lain sebagainya. Kemudian bisa menggunakan pendekatan secara algoritmik seperti proses mencari nilai optimum yang menggunakan algoritma optimum. Kemudian, mungkin ada cara-cara lainnya yang saya juga gak mengetahui secara rinci semuanya kayak gitu. Nah, cuma memang ada beberapa metode-metode yang teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini saya gak bahas tentang cara mengestimasi parameternya karena itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat mendetail. Saya cuma mengestimasi atau menerka parameternya secara simple atau secara sederhana. Beta itu adalah contact rate. Di mana di sini teman-teman kalau misalkan punya rujukan, misalkan ada paper atau jurnal internasional yang sudah meneliti tentang ini, berapa nilai parameternya itu juga sah-sah aja untuk teman-teman ambil dan pakai di model teman-teman. Nah, itu sah-sah aja. Di sini saya pakai betanya itu adalah 0,2. Kenapa? Karena asumsi sederhana saya adalah kalau saya nyari-nyari di beberapa sumber itu, dari orang yang belum terkena penyakit atau orang yang masih rentan, atau di sini kompartemen S, itu ke orang yang sakit. Sekitar 5 hari, jadi sekitar 5 hari dia baru akan telah dia, misalkan seseorang yang sehatnya tadinya, tapi dia kontak ternyata sama orang yang berpenyakit, kayak gitu. Orang yang terkena penyakit Covid. Jadi, melakukan kontak. Dan dia terinfeksi nih. Mulai terinfeksi sampai dengan benar-benar dinyatakan terinfeksi, itu sekitar 5 hari. Ini cuma sekedar sekilas saya nyari-nyari sumber di internet sih. Nah, makanya saya set gamanya itu 0,2. Eh, betanya itu 0,2 dari mana? Dari 1 per 5. Jadi, 1 orang per 5 hari. Nah, itu laju dari kontak ratenya, atau transmission ratenya. Dia bertransmisi dari S ke I. Lajunia 0,2. Nah, ini mungkin saya nggak bisa bilang ini sudah tepat, karena pendapatan yang saya lakukan masih sangat sederhana, dan ini mungkin masih jauh dari data real yang ada. Nah, cuma di sini saya ingin menjelaskan tentang pemodelannya saja. Kemudian yang gamma, kenapa ada 2,7,5,1 per 7,6,8,4 dikali 30, itu saya asumsikan dari recovery rate yang ada di Jakarta. Kan, karena tadi saya pakai populasi estimasi untuk Jakarta. Nah, di sini saya pakai recovery rate untuk Jakarta. Kan ada tuh di website, kayaknya di website pemerintah juga ada nih, dari tiap profit di situ berapa. Nah, itu saya ambil yang sembuh itu sekitar, saya lupa, ini kayaknya minggu kemarin nih, 2 ribuan, kemudian dari total yang kena itu 7 ribuan. Nah, yang sembuh dibagi total yang kena. Dikali 30, kenapa? Karena saya menghitungnya, ini sudah terjadi mungkin sekitar 1 bulan. Yang pelonjakan orang yang sembuh, orang yang terkena nyakit, dan lain-lain, itu kan sekitar 1 bulan yang mulai cukup fluktuatifnya. Nah, jadi saya kalikan 30, karena di sini asumsi saya adalah gamma-nya itu biasanya laju kesembuhan atau laju kematian, jadi kayak mungkin death rate atau recovery rate, tapi dia rata-ratanya atau min, min dari death rate atau recovery rate. Jadi, hitungannya yang perharinya kayak gitu. Nah, makanya di sini saya bagi 30. Kemudian lanjut, di sini T-nya ini saya bikin nampai, dan nampai line space itu cuma mau membuat garis bilangan dari 0 sampai 365 hari kayak gitu. Nah, kemudian pemodalannya itu ada di sini. Masukin semua parameternya, kita masukin S, I, R sama dengan Y, masukin juga persamaannya, ya tadi S itu adalah beta, min beta dikali S, I, I itu adalah beta dikali S, I kurang gamma I, R itu adalah gamma I. Nah, ini saya buat definisinya, kemudian saya modelkan dengan di sini. Odin dari derif yang tadi di atas fungsi shear yang kita sudah buat, masukkan Y0-nya, Y0-nya tadi S0, I0 dan R0, kemudian parameternya ada N, beta sama gamma. Nah, kemudian hasil prediksinya itu akan masuk di sini. Nanti dia akan, bentuknya akan sebuah list atau array, di mana isinya angka S-nya itu tiap harinya berapa, I-nya itu tiap harinya berapa, R-nya itu tiap harinya berapa. Nah, di mana kita punya betanya sekian tadi 0,2, dan gamma-nya juga sekian yang tadi sudah saya jelaskan. Ini hasilnya kayak gini. Nah, pertama yang ingin saya kasih tahu adalah di data science juga bisa memodelkan bukan cuma tentang klasifikasi sesuatu atau regresi sesuatu, tapi kita juga bisa memprediksi atau forecasting dengan case-case yang ada. Nah, selain ini di kasus yang kedua, di sini juga saya buat, oh iya, tulunya mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin saya agak cepat juga ya. Di sini yang kedua saya akan membahas jika kita memiliki suatu simulasi. tadi kan seer dengan data yang ada aja ya, dengan parameter yang ada. Nah, sekarang saya ingin menambahkan suatu simulasi yaitu dengan social distancing, di mana modelnya sama, cuma saya menambahkan satu parameter ini, improvement sederhana aja ya. Satu parameter sederhana yaitu rho, di mana rho ini adalah laju perlambatan, dan kenapa saya bilang untuk parameter social distancing? Karena rho ini adalah laju perlambatan dari transmission rate. Atau mungkin di Covid ini laju perlambatan dari contact rate antara orang yang sehat dan orang yang terinfeksi. Nah, bisa diasumsikan kayak gitu, kenapa anak kita bisa lihat social distancing ini adalah upaya untuk menjaga orang-orang yang tidak terkena penyakit agar tidak terkontak dengan orang-orang yang terkena penyakit. Kita lambangkan dengan rho, dengan kita bisa set dia berapa nilainya, parameter tersebut berapa nilainya. Di sini saya set 0,5. Artinya apa? Artinya adalah, artinya rho sama dengan setengah artinya apa? Proses dari social distancing ini mengurangi sebanyak setengah dari kegiatan masyarakat, kegiatan aktivitas atau kontak terhadap masyarakat. Jadi, masyarakat yang terkena penyakit ataupun enggak, yang biasanya mereka saling kontak. Nah, itu berjabat tangan, bersalaman, dan lain sebagainya. Itu dengan social distancing ini berkurang setengahnya. Makanya di sini saya set 0,5. Ini range-nya antara 0 dan 1. Kalau 1 itu yaudah kayak aktivitas biasa, karena dia enggak akan berpengaruh, karena di sini saya terapkan multiplication rules atau aturan perkalian. Jadi, kalau 1 kan sama aja enggak dikali ya. Jadi, itu sama aja kayak kita enggak ESBB atau enggak social distancing. Kalau 0,5 itu berarti setengahnya dari kegiatan aktivitas kita dihambat atau dijarakin setengahnya dari simulasi ini sampai dengan maksimalnya itu 0 nilainya dari rho. Itu artinya apa? Ya, berarti kita benar-benar lockdown. enggak keluar sama sekali misalnya kayak gitu dan enggak kontak dengan orang lain kayak gitu. Itu 0. Nah, ini bisa menjadi parameter yang teman-teman bisa set sendiri. Jadi, parameter ini bisa teman-teman set sendiri atau bisa pakai metode, bisa pakai pendekatan yang lainnya. Nah, di sini saya set rho-nya 0,5. Secara metodenya sama langsung. Nah, bisa kita lihat di atas tadi kan hampir 0,8 ya ratenya ya untuk yang infected. Dengan social distancing. Oh ya, di atas juga tadi pas mau 100 hari itu udah puncaknya gitu. Nah, bisa kita lihat di social distancing. dengan parameter social distancing ini atau rho ini, kita bisa menghambat laju dari apa ya, dari puncak, dari puncak pandemi. Kita bisa menghambat laju dari puncak pandemi, dia di sekitarnya bergeser dia ke samping. Dan jumlahnya itu bisa menurun yang infected. Nah, jadi kalau misalkan secara metode ini, penerapan social distancing ataupun PSBB dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengurangi kontak antara masyarakat yang sehat maupun yang terinfeksi, itu bisa mengurangi dan menghambat laju infected di modelan COVID ini. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin untuk di awal, case pertama yang saya pengen sharing itu adalah tentang pemodelan epidemi, penyakit. Oke, kemudian yang kedua, ini langsung agak cepat aja. Sebentar, agak loading lagi. Ya, udah terlihat belum? Sacred. Dan. Dan. Bentar Nah Coba mungkin Ditunggu agak loading Sudah kelihatan belum ya Oke Sepertinya sudah terlihat ya Nah Yang kedua adalah Saya pengen Masuk ke Data science yang Tipe Case nya adalah Supervised learning juga Tapi yang klasifikasi Kalau yang tadi kan supervised learning Tapi kita Bisa dibilang secara regresi Juga ya Pendekatannya Karena kita mendebak ke suatu nilai Kalau klasifikasi itu kita mendebak ke suatu kelas Nah disini Ada klasifikasi sama clustering Jadi nanti masuk ke unsupervised juga Dari apa? Dari data Tweet COVID Jadi saya Di twitter itu kan kita bisa menarik data Kemudian Keyword nya itu adalah COVID Nah tapi disini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara menarik datanya Jadi disini saya lebih menjelaskan ke arah bagaimana pengolahannya Nah disini saya install modul yang dibutuhkan Karena ini bahasa Indonesia biasanya pakai sastrawi Nah untuk penunjang lainnya saya download Eh download Import NLTK Ini mungkin ada yang perlu di download juga Oh ya ini mohon maaf juga nih Ini tidak saya running secara live Karena memang prosesnya agak cukup lama Jadi disini saya jelaskan input dan outputnya saja Kemudian saya import modul lainnya Ini yang dasar Nah ini untuk text Dimana seperti yang tadi sudah dijelaskan Di text ini kita kan harus preprocessing data dulu Kemudian kita definisikan model Masukin data atau feed data ke model Kemudian kita prediksi Untuk yang klasifikasi Nah ini disini saya Untuk data text Pertama saya bersihkan dulu data textnya Alur yang saya gunakan adalah Saya menggunakan Ada regular expression Ada stop word Dan ada Stemming Jadi saya bersihkan dulu datanya Biasanya kalau feed itu kan masih ada URL Masih ada mention ke orang Add siapa misalnya Terus kemudian masih ada Melampirkan gambar Kalau misalkan di textnya itu kan Pasti ada picture Twitter gitu kan Nah itu Secara text saya hilangkan semua tuh Nah kemudian Stop word Dan Stemming Mungkin paling Rentan stop word mungkin ya Jadi stop word itu Memang menurut saya Sampai sejauh ini Yang paling lengkap memang Kalau kita Punya data sendiri Stock sendiri datanya Jadi stop word itu kan Ini sedikit tentang Text processing ya Stop word itu adalah Kata-kata yang Gak mempunyai arti Biasanya Nah itu biasanya Kata hubung Ataupun kata-kata yang Kata-kata lainnya sih Yang memang gak punya Arti Kalau misalkan Teman-teman Nurdis Halo Misalnya dengan O nya banyak Misalnya Dengan Tulisan halo yang H-A-L-O Dua kata ini akan Di Kandang sama komputer Adalah dua objek yang berbeda Padahal artinya kan sama Nah itu O Banyak Yang di belakang tadi Itu harus kita buang Sehingga kata-kata halo Yang kita terima disini Itu Jadi kata-kata yang Sama persis Karena memiliki Arti yang sama persis pula Nah itu Bagian dari Cleaning textnya Ataupun kata-kata hubung Pada case ini Itu gak saya gunakan Karena gak memiliki Arti yang siktikan Misalnya Kata-kata dan Kata-kata atau Kata-kata Akan Misalnya Nah itu kan gak berpengaruh ya Terhadap Apa yang mau saya Gunakan disini Nah disini Prosesnya agak lama Karena Ada datanya itu 13 ribuan Jadi 14 ribu Kurang sedikit Twitternya Nah Hasilnya itu Bisa kita lihat disini Dia udah gak ada Tanda baca Pertama Terus yang kedua Hurufnya di lowercase Semua Yang ketiga Mungkin Disini gak ada Atau sudah mulai Berkurang lah Untuk data-data Atau kata-kata Yang tidak memiliki arti Karena sudah di stock word Mungkin ini Saya jelaskan secara Code nya dulu Baru nanti Beberapa Informasi terkait Bantu Bantu rakyat Keluarga Dan lain-lain Sebagainya Nah kita bandingkan Dengan word cloud Di Cluster yang kedua Atau kumpulan Data yang kedua Golongan yang kedua ini Ada kata-kata Pasien Ada kata-kata Positif Kasus Rumah sakit Sembuh Nyata positif Kemudian update Isolasi Dan lain-lain Nah yang ketiga ini Ada kata-kata Semua Terus Allah Terus Negara terhindar Terus terima kasih Sembuh Semoga sembuh Semoga semua Kemudian Semoga cepat Sehat Nah Dari Tiga Cluster ini Ini masih Masih dilihat secara general ya Kalau saya Karena ini masih metode yang simple Saya lihat dari word cloud nya ya Cluster yang pertama Atau golongan yang pertama ini Adalah twitter-twitter yang Sepertinya Ngomongin tentang Kecegahan Covid Terhadap rasa takut Covid nya dia Jadi bagaimana pencegahannya Karena disini ada kata-kata cuci tangan Terus ada kata-kata Masyarakat Terus Tutup Terus ada kata-kata Lasker Ada kata-kata cegah Ada kata-kata Sebar Nah Di sini Mungkin lebih Ngomongin tweet nya itu Lebih ngomongin Karena disini kita kan gak punya label ya Dari tweet yang kita punya Kita belum punya label Nah Maka Dari itu Kita gunakan Teknik clustering Dimana disini menjadi Tiga kelompok Nah di tiap kelompoknya Ini Kita Analisis lah Mungkin disini secara sederhana Kita analisis Kelompok-kelompok ini Yang ngomongin tentang apa sih Di tiap kelompok gitu kan Karena Secara algoritmik Hasil yang dikeluarkan dari Algoritmanya Di tiga kelompok ini Harusnya sudah Mereka tuh sudah Mirip lah Tweetnya itu sudah mirip Jadi Kita bisa lihat di tiap kelompok ini Lagi ngomongin apa Mungkin di kelompok yang pertama Tentang ngomongin Pencegahan Terhadap rasa takut mereka Dengan Covid Yang kedua Lebih ke arah Ngomongin Kasus Positif yang Sedang Langsung Jadi ada positif Ada hotline Kemenkes Ada kasus Ada berita Ada pasien Ada pemerintah Ada infeksi Ada positif kena Dan lain-lain sebagainya Nah yang ketiga Yang ketiga ini Saya melihat Lebih ke harapan Dari masyarakat Yang Nulis di twitter Harapannya tuh apa Kayak gitu Jadi bisa Dijeneralisasi Mungkinnya Yang pertama itu Tentang Rasa takut Masyarakat Dan Cara Pencegahan Masyarakat terhadap Covid Yang kedua itu Tentang kasus positif Yang sedang berlangsung Yang ketiga itu Tentang harapannya Karena disini ada Kata-kata semoga Ada kata-kata Allah Ada kata-kata amin Segera Dan lain sebagainya Nah Kalau misalkan kita Sudah punya tiga Cluster tersebut Dan kita bisa Mendefinisikannya Kita bisa Taruh Hasil cluster tersebut Di labelnya Jadi kita bentukin Tiap-tiap tweet yang tadi Di table Atau data frame Dimana kolom text ini Isinya tweetnya Labelnya ini Isinya cluster yang tadi Dia masuk ke cluster berapa Sehingga Nanti disini kita bisa Masuk ke klasifikasinya Jadi dari unsupervised Kita beranjak ke Supervised Dua Pendekatan sekaligus Di dalam satu case ini Kita modellkan dia Kemudian Disini saya menggunakan Decision tree Dan SVM Dan juga Naive bias Disini ada Hasilnya sendiri-sendiri Dan disini yang paling tinggi Adalah SVM 98,3% Decision tree 98,1% Naive bias 79,3% Gunanya Klasifikasi yang disini Itu apa? Kita Nantinya Bisa Membedakan Kalau misalkan ada tweet Baru masuk Kita bisa Mempredisi Oh ini tweet Tentang Pencegahan COVID Oh ini tweet Tentang Kasus positif Yang berkembang Saat ini Oh ini tweet Tentang Harapan masyarakat Untuk kedepannya Di masa pandemi ini Dan lain sebagainya Itu tergantung Label yang kita dapatkan Kayak gitu Nah mungkin Di case yang kedua Cukup dari saya Kurang lebihnya Maaf Mungkin bisa saya kembalikan Ke moderator Ya baik Terima kasih Mas Rusnandi Atas Presentasinya Ya menarik ya Untuk Kasus-kasusnya Nah jadi Bapak Ibu Mungkin Dengan berakhirnya Sesi ini Telah berakhir juga Sesi kita Pada hari ini Untuk Event dari Bedah Data Science Nah bagi yang belum absen Ya panitia silahkan Dibagikan Absennya Link absennya Silahkan dibagikan Silahkan diisi Dalam waktu 5 menit Boleh panitia Sudah dikirimkan Tolong yang lain Boleh Tidak di Apa Tidak chat ya Biar Peserta lain bisa absen Nah jadi Sambil menunggu absen Mungkin sedikit informasi Ya jadi Pada hari ini adalah Pre-event dari Webinar Bedah Data Science Dengan Pak Ono Weiputbo Nah untuk Pak Ononya sendiri Akan Hadir Di event 20 Juni 2020 Ya jadi pastikan Bapak Ibu hadir Untuk Mengikuti eventnya Ya karena Akan sangat menarik Ya materi yang akan disampaikan Oleh Pak Ono Weiputbo Nah sebelum mengikuti Event tersebut Bisa AI mengadakan Event-event lainnya Jadi Bapak Ibu bisa ikut ya Kembali ikut di event lainnya Mungkin saya Sedikit informasikan Malam ini kita akan ada Webinar lagi Dengan topik terkait Quantum Computing Silahkan ikut Jika berminat Masih dibuka Pendaftarannya Kemudian untuk Di hari Rabu 10 Juni Ya akan ada Pre-event Dari Roundtable Bisa AI Special Edition Dengan Mas Nabi Ibrahim Bawazir Nah nanti pre-eventnya Sendiri Itu akan Membahas mengenai Data Science Essential Sebelum Masuk pada sesi Mas Nabi Pada Kamis 18 Juni 2020 Informasi selengkapnya Bisa di Akses di Bisa.ai Slash Tampil Jadi Pastikan Bapak Ibu Memantau Event-event Apa saja yang ada Di Webinar kita Kemudian kita juga Masih ada Sesi lainnya Yaitu Rabu 10 Juni 2020 Kita akan Kedatangan tamu Bapak Ari Nasiuddin Beliau adalah Machine Learning Engineer Dari Netray ID Nah jadi silahkan Join juga di Sesi tersebut Karena akan Banyak membahas Data Science Untuk Kasus Teks Nah kemudian Kita juga Masih punya Roundtable Special Edition Bioinformatics Pada 19 Juni Nah jadi sebelum Mengikuti sesinya Pak Onurwe Purbo Masih ada Beberapa Seminar Dan workshop Lainnya Terkait dengan Data Science Untuk informasi Selengkapnya Bapak Ibu Dapat melihat Youtube Dan juga Instagram Dari Bisa Nah dikatakan Waktu sudah habis Mohon maaf Sesi pertanyaan Tidak dibuka Jadi untuk pertanyaan Boleh nanti Kita Dapat Tampung Pada sesi berikutnya Di Roundtable Pre-eventnya Mas Nabi Ibrahim Bawazir Pada Rabu 10 Juni 2020 Karena masih terkait Dengan Data Science Oke Terima kasih Mas Rusnandi Dan Mas Alfie Sudah sharing Kepada kita semua Mengenai Data Science Dan Case Study Terima kasih Bapak Ibu Telah join Di Bisa AI Melalui Bisa Tampil Ataupun melalui Youtube Jangan lupa Untuk subscribe Channel Youtube Kita Karena banyak Informasi Dan juga Banyak materi-materi Tutorial Bisa diakses Gratis Semuanya gratis Kemudian lewat Instagram Juga dapat diakses Gratis juga Kemudian Jangan lupa Untuk informasikan Ke relasinya Koleganya Mengenai channel Bisa AI Karena semakin banyak Subscriber Follower Maka Bisa AI Akan rajin Membuat konten Seperti itu Oke Mungkin dari saya Cukup sekian Terima kasih Atas kehadirannya Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semua Sampai jumpa Sampai jumpa